Sumpah ngantuk banget Gak tidur 3 jam 2 jam lagi mesti meeting Masih siap-siap Kiannya yuk guys, biar gue gak ketiduran Tetap semangat kak, nimbrungnya kak Terus gitu gue abis nimbrung, ngoceh-ngoceh Terus gitu langsung ngomong Gue penasin ke orang Buktinya, nyatanya Waktu urusan gue, dia nimbrung Padahal bukan urusan dia Dengan alasan apa segala macem Yang paling lucu Gue paling ngakak ya Kan dia kan udah keluar gak apa-apa udah ngomongin Kalau kemarin dia di dalam, kasiannya gak bisa denger juga Kalau gue ngomong apa Nah yang paling lucu yang pas dia di podcast sama Melanie Ricardo Emang kamu gak pernah jadi prakor? Terus dia jawab enggak Enggak, gak pernah Aduh kakak, kakak Dulu tuh gue kira tuh dia tuh jujur Ternyata aduh samanya aja Dia emang gak ada beda sama yang lain Dulu kita sempet gue berpikir gitu beda Ternyata dia Terus dia kayak gitu Terus dia ngatain gue lontong Nah abis itu besokannya Berapa hari kemudian dia masuk penjerong Nah kalau gue kan prinsipnya tuh Kalau orang lagi di dalam Magi kena musibah Kita harus support Nah kalau misalkan untuk gue Baru kita katain gitu Kalau gue balesnya dia pas kemarin Dia di penjerong Gue takutnya dia gak denger Omongan gue Sekarang kan dia lalu keluar di penjerong Jadi gue bisa bales dia gitu Biar dia denger juga gitu Nah dibales gak apa-apa Yang penting dia denger Sadar diri gitu loh So-soan waktu itu ngomong Kasian anaknya si Kasian anaknya si Dia bilang Kasian anaknya si ini Kasian anaknya si Kasian anaknya si RD Apa segala macem Terus dia ngatain gue lontong Bekali-kali Iya kan Gue udah sempet bales Sekali Beberapa kali gue bales gitu ya Terus besokannya masuk penjerong Terus gitu gue gak ngomongin lagi Pas di dalam penjerong gue kimin makanan Namanya juga orang yang kena musibah ya gue kirimin Tapi ya sekarang udah keluar Gue kata ragu dia boleh dong katain Gitu Kalau orang yang di dalam kena musibah gak boleh dikatain Untuk keluar gak boleh dikatain Biar dia bisa denger Nah sekarang masalahnya gue mau kasih tau ke lu nih kak Daripada lu Kepo Nimbrung Ngurusin Anak orang Sosok-sosokan Kasian sama anak orang Bilang Kasian anaknya Apa udah tumbuh besar Apa segala macem Demi ngejilat Itu geng Demi ngejilat Siburan Biar bisa jadi temen mereka Kan sebelumnya gue gak dianggap kak Dulu kan dia kan pernah berdali sama gue Kenapa dia ngatain gue rontong Apa segala macem Karena Kenapa dia ngatain-ngatain gue Itu semua karena dia kasian sama anak-anaknya si RD Yang Maksud gue itu tidak masuk akal Karena itu bukan urusan dia Apa urusannya dia kasian sama anak-anak yang RD Jadi dikatain gue rontong Padahal Gak ada masalah Gak ada hubungannya sama dia Iya Dianya emang nimbrung aja gitu Karena waktu itu kan lagi rame banget Dia kan tukang nimbrung Yang gak ngaku Gak pernah ninggal orang duluan Gitu Dan gue sama dia gak ada masalah Dianya nimbrung Total nimbrung Dengan berdalih Bawa-bawa Anak kasian sama anaknya RD Sekarang gini aja deh kak Daripada lo kasian sama anak orang Mending lu urus diri lu sendiri Gitu Jangan bikin masalah terus Sampai masuk penjerong Kasian anak lu Gitu Mendingan daripada lo Nimbrung dengan alasan Kasian sama anak orang Mending lu Kasiannya anak lu Gitu Gak ada yang pengen gue tinggal Dan lupakan Kisah di 2022 Semuanya itu Kisah gue di 2022 Dari 2018 Sampai 2022 Semuanya gak ada yang gue tinggal Gak ada yang gue lupakan Tapi akan gue jadikan Pelajaran berharga Dan di tahun 2022 Itu banyak air mata Yang akan gue jadikan Batu permata Di tahun 2023 Kok Jadi air mata Bisa jadi batu permata Oh maksud gue Biarkan air mata gue Yang di tahun 2022 Itu menjadi Batu permata Air permata Apa sih maksudnya Iya gitu Air mataku itu Tidak akan terbuang sia-sia Itu menjadikan gue Lebih kuat Dan menjadikan gue Lebih bersinar Pastinya Karena Dibalik orang sukses itu Selalu ada Usaha Dan hinaan Dan itu semua Bikin gue bahagia Hinaan dari kalian Gue apa Jangan-jangan gue ada Gangguan ya Maksudnya siapa ya Gak ngerti gue Maksudnya Ngindir siapa Gak paham Tapi Kalau misalkan gue Ya itu juga yang Itu juga kan Yang bikin Mama gue Gue ngomong gitu juga Ke mama gue Yaudah mah Yaudah mah Kan gue ngaku kan Sama mama gue Yang sampai Mama gue nangis itu Terus akhirnya Mama gue bilang Yaudah Mending Gue sih lebih bangga Lo ngaku Tapi setidaknya Lo berhenti Lagipada lo Jadi prakor Diem-diem Tapi sebenernya Gue bukan prakor Prakor mah rumah tangga mana Rumah tangga orang mana Yang gue hancurkan Mama gue bilang gitu Sama yang seperti Lo bilang Katanya Ya mendingan jadi Mantan Penjahat Daripada masih Penjahat Dia bilang Gue lebih malu Kalau lo masih Sama raki orang Sampai sekarang Gitu Daripada Begitu Mendingan Lo Mendingan Ya memang Mungkin ada beberapa Cara gue Yang salah Kata mama gue Tapi mendingan Lo jadi mantan Prakor lah Daripada jadi prakor Gitu Sama satu lagi guys Gue mau coba Bikin konten Pencitraan Tapi gue jujur Itu pencitraan Sebenernya pencitraan Karena gue belum pernah bikin konten pencitraan kan Coba gue mau tes Bikin konten pencitraan Nanti ya Tapi Abis urusan Abis misi gue kelar dulu Karena gue ada dua misi kan Misi yang satu masih rahasia Misi yang kedua ini adalah Misi pertama itu adalah Kan misi membahagiakan orang tua gue dulu Kalau gue kan orangnya kan Detektif konan kan Deniz Pembayar kemarin keadilan Jadi kalau Masalah misi harus diselesaikan Satu persatu Harus fokus sama satu orang Ya kan Nah sekarang fokus bagian orang tua dulu Nanti ada misi kedua Misi kedua itu Sebenernya gue harusnya dari kemarin Tapi gue utamanya orang tua dulu lah Yang kedua ini masih rahasia Misinya udah ada Udah menunggu gitu kan Di pembayar kemarin dan keadilan nanti Didoain aja semuanya lancar Terus Lucu kali ya gue pencitraan ya Oke guys kita lihat reaksi Cici Udah dua bulan Nggak ketemu gue Cici Udah aneh sama Udah setian Iya aneh ya Iya iya Aneh juga kan Tangan 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 Iya tangan juga Udah iya 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 Tangan Iya tangan 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 Lihat tangan Tangan Kita temen langsung aneh dulu Udah Pusat 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 Tangan 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 Pusat Tangan şey e as di sa e Satong Satong langsung lecet kaki gua buset diketemu sama si cece langsung terjang langsung berdarah akhirnya gua kembali ke rumah tidak ada eh rumah kontrakan tidak ada tempat sindah kontrakan guys kemarin gua pergi terlalu lama sampe si cece gendut banget kayak sapi loh kaget gua liatnya nanti ga si coco nih belum abisnya mau ketemu coco tapi istirahat dulu terus gitu gua mau mempersiapkan kejutan tahun baru untuk mama papi gua yeay